Ini adalah penampakan Pulau Satunda dari Pulau Sumbawa. Menurut para ahli, Gunung Satunda lebih tua umurnya daripada Gunung Tambora. Pulau Satunda merupakan pulau yang terbentuk karena letusan Gunung Api Purwa, Gunung Satunda. Pulau ini berada di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Secara administratif, pulau ini masuk dalam wilayah desa Nengamiro, kecamatan Pekat, Kapupaten Dombu. Akses ke Pulau Satunda dapat dilakukan dengan menaiki kapal wisata dari Pelabuhan Nengamiro atau Pantai Labu Barat dengan waktu penyeberangan 15-30 menit tergantung kondisi gelombang. Waktu itu, kita memakai desa Mr. Bombom dengan tarif Rp400.000 untuk perjalanan pulang pergi. Kalau ke Dombu, nggak lengkap rasanya bila tidak berkunjung ke Pulau Satunda. Pulau ini memiliki keunikan yang sayang untuk dilewatkan. Pulau ini memiliki ke Pulau Satunda, Danau Air Asil. Terus ada ikan banyak, yang kecil, nggak mau berbeda. Kalau di sepulau, dia mati. Terus kita tadi, Ibu pakai kapal. Terus lagi, kalau 16 menikah di laut. Terus kita basah-basahan karena tadi kena air laut gelombangnya lagi gede. Nah, ini aku bawa batu. Tadi dikasih sama adiknya tali. Jadi aku bisa gantungin. Katanya di sini, itu orang-orang sering meminta permohonan atau punya permohonan, dia bisa gantungin batu. Kita berdoa, sesuai keyakinan masing-masing, terus digantung ya. Ini banyak banget batu-batu yang udah tergantung. Dan ini adalah batu yang tadi aku gantung. Ini adalah salah satu keunikan yang dimiliki Danau Satunda. Di sini kalian bisa menemukan pohon yang digantungi batu-batu oleh pengunjung yang disebut sebagai Pohon Harapan. Kemudian dari hasil pantauan tim peneliti ketika menyelam mulai kedalaman 3 meter, air terasa hangat. Hal ini muncul mulai tahun 2018 yang diperkirakan bahwa di dalam danau terdapat aktivitas vulkanik. Tepatang lebih lama. Aku malah nyelam puasa-puasa kena air asin itu sedih ya. Belum meler. Selanjutnya keunikan Pulau Satonda yaitu memiliki danau air asin dengan tingkat kebasaan yang langka dan airnya sangat asin melebihi keasinan air laut. Dulunya Danau Satonda berisi air tawar. Namun tsunami akibat dari letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 membuat air laut masuk ke dalam Danau Satonda sehingga membuat air di danau ini menjadi asin. Di Danau Satonda juga terdapat Stromatolid yaitu makhluk hidup pertama yang menghasilkan oksigen paling banyak. Danau Satonda dihuni oleh ikan purba. Sayangnya keberadaan ikan ini terancam oleh ikan jenis lain. Kemunculan ikan lain karena telur menempel pada kapal yang terbawa saat memasuki danau. Dengan keunikan-keunikan yang ada tak heran bila banyak kapal yang singgah ke sini. Di sini kita bisa snorkeling katanya karangnya menurut bagus. Tuh menang kok aneh bersih. Karena ini udah sore dan lemas. Kena puasa. Sampai jumpa. 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 Terima kasih sudah menonton video di channel ini